selamat menikmati mata pelajaran biologi pinjang SMA tahun 2019 jadi ini adalah soal UN biologi terbaru yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin ok kita lihat dulu sini ada soal soal dunasional tahun 2018-2019 utama SMA, MA, Fakon Studi, IPAM, IPA, Biologi ok kita akan bahas soal UN ini yang terdiri dari 40 soal 1 sampai 40 namun untuk video kali ini kita akan bahas 10 soal terlebih dahulu satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa pembahasan yang saya buat pada soal UN biologi SMA ini sudah dilengkapi dengan presentasi jawab apa jawaban siswa yang menjawab benar pada tahun 2018-2019 ini data ini diambil langsung dari situs pospendek kemanibut.go.id jadi disini dapat kita lihat bahwa untuk materi biologi terdapat 4 materi yang diuji 1 kenekar agama hati dan ekologi capai nasionalnya cuma 6 1 sampai 48 2 struktur dan fungsi makhluk hidup 49,51% kemudian 3 biomolekul dan bioteknologi 39,70% 4 genetika dan evolusi 51,53% dari statistik nasional jadi kita lihat presentasi yang paling rendah disini adalah biologi molekuler dan bioteknologi jadi secara nasional materi biologi biomolekuler dan bioteknologi merupakan soal sulit nanti kita akan bahas ok kita mulai dari soal pertama ok ini soalnya 1 perhatikan tabel nama bakteri dan peranannya berikut ini disini ada tabel nomor 1 sampai nomor 5 nama bakteri kemudian ada nomor A, B, C sampai E dan peranannya disini dilihat manakah yang menunjukkan pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya jadi disini kita disuruh menjodohkan ya menjodohkan jadi ada A, B, C, D sampai E ok pembahasannya sebagai berikut yang sudah saya buat ok disini disini dapat kita lihat bakteri asektobacter silinum berperan untuk membuat mata dekoko jadi nomor 1 pasangannya adalah A kemudian bakteri azobacter berperan dalam mengikat nitrogen dalam tanah dan menyukurkan tanah jadi disini dua ini temannya adalah A kemudian bakteri basilus turingiensis berperan sebagai pembulung larva ulat serangga tanaman atau sebagai bioinseksida jadi tiga pasangannya B sedangkan 4 esteriopoli dia merupakan bakteri yang berperan dalam pembusukan makanan di usus besar dan memasukkan vitamin K jadi 4 C 5 streptofocus grisius berperan sebagai antibiotik jadi 5 D jadi jawaban yang tepat disini adalah 3 B bacillus turingiensis sebagai bio pesticida insecticida dan 4 C esteriopoli untuk membentuk vitamin K dalam usus besar jadi jawabannya benar adalah D yang ada satu jawabannya B jawabannya 3 dengan B 4 dengan C soal pertama lanjut kita pada soal berikutnya soal nomor 2 soal nomor 2 perhatikan gambar mikroorganisme berikut mikroorganisme tersebut dikelompokkan dalam kelompok yang sama hubungan yang tepat antara kelompok tingkat takson dan dasar pengelompokan mikroorganisme tersebut adalah disini dapat kita lihat ada gambar mikroorganisme dalam kingdom protista dengan ciri-ciri dari salah satu dan memiliki bulu campuk atau flagel jadi kedua 2 organisme tersebut masuk dalam kelompok flagelata jadi kita lihat pada tabel kelompoknya adalah kelompok arizovoda pinterkelas alat gerak mastigospora floropita sarkodina flagelata berikut pembahasannya sudah saya sajikan gambar mikroorganisme pada soal atas adalah euglena dan kelamidomonas jadi disini adalah gambar euglena dan kelamidomonas yang memiliki ciri-ciri menggunakan flagel dan bulu campuk sebagai alat gerak pembahasan rizopoda dalam bahasanya ini berarti rizo akar dan pot laki artinya dia menggunakan bergerak dengan kaki pasu atau semu kemudian mastigospora bergerak dengan cambuk kloropita artinya hijau atau kolongan argah hijau kemudian sarkodina daging atau bergerak dengan kaki pasu atau semu kemudian flagelata bergerak dengan cambuk jadi kita lihat disini kaki pasu rizopoda itu mirip dengan sarkodina sedangkan mastigospora mirip dengan flagelata disini kita lihat bahwa jawaban yang akan dapat adalah E pelompok flagelata tingkat toksonnya kelas kemudian dasar pengelompokannya adalah alat gerak jawabannya adalah E E pada ini jawabannya E berikutnya kita masuk ke soal nomor 3 kita lihat masalah soalnya ciri khas kelompok jamur yang membedakannya dengan tumbuhan dan lawan adalah A tidak memiliki diningsel memiliki tubuh buah subrofit B tidak memiliki diningsel berklorofil chemo autotroph C multiselular berklorofil autotroph D tersusun dari ipa dinding dari titin subrofit E tersusun dari ipa dindingsel dari selulosa heterotroph ini master soal kita lihat pembahasan dari blog jadi kalau seandainya kita sudah tahu dengan ciri-ciri jamur mungkin kita langsung bisa menumbak bahwa ciri-ciri jamur itu adalah eukarotik heterotroph satu bum kroskopik memanjang membentuk benah hifa yang bentuk dinding sal dari kitin tidak berklorofil unisuler atau multisuler hidup subroba berproduksi vegetatif jadi jawapan yang paling tepat pada soal ini sebenarnya adalah D susun dari hifa dan dinding kitin saprofit sedangkan E ini merupakan ciri dari kelompok kingdom plantai atau penuhan tidak memiliki dinding sel dia memiliki dinding sel multiseluler berklorofil dia tidak memiliki klorofil jadi berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya dan saya ingatkan sebelum lanjut tidak ada salahnya bapak ibu atau sesuai-sesuai kami yang menikuti video ini terlebih dahulu memklik tombol subscribe supaya bisa dapat melihat video-video update tentang pembahasan ujian nasional berikutnya ok kita lanjut pada soal nomor empat soal nomor empat beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi bagian besar orang Indonesia faktanya di lapangan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih hasil sidak petugas BPOM badan pengawas obat dan makanan menemukan beras yang menganum zat putih zat pengawet seperti formalin borak zat pemutih seperti klorin hal ini tentu sangat merugikan konsumen dari segagi kesehatan dan kualitas beras manakah langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras baras menggunakan iodine A. Menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat remuti pada baras di rumah masing-masing A. Jadi ini merupakan materi kelas 10 pada semesta 1 dan KD 1 di mana membahas tentang metode alimia Sebelumnya, masih ingatkah tentang metode alimia? Metode alimia itu adalah suatu langkah-langkah yang digunakan oleh pendeti dalam memecahkan masalah Metode alimia itu dimulai dari menemukan dan merumuskan masalah melakukan observasi atau mengumpulkan data-data kemudian melakukan membuat hipotesis atau dugaan sementara kemudian melakukan eksperimen dilanjutkan dengan proses analisis data lalu menarik sebuah kesimpulan dan kesimpulan inilah nanti yang akan disampaikan kepada kalayak ramai atau masyarakat jadi dapat kita lihat disini M. mengumpulkan sejumlah fakta disini juga termasuk langkah metode alimia mengumpulkan sejumlah fakta berbagai sumber tentang bahaya konsumsi beras mengandung pemutih ini adalah metode alimia dalam langkah menemukan dan merumuskan masalah kemudian ini melakukan eksperimen dan menggunakan mesi penjiling untuk mengandung jadi sebenarnya untuk mengetahui kandungan zat kimia yang terdapat dalam beras kita tidak bisa menggunakan mesi penjiling atau untuk mengetahui zat pemutih karena kandungan formalin warat ataupun senyawa kimia lainnya yang terdapat dalam beras dapat kita lakukan dengan memuji sampel sebut atau objek sebut melalui mujian di laboratorium saya membuat hipotesis tentang peneru zat penggunaan zat pemutih seperti klorin hipotesis ini adalah membuat pendugaan sementara kemudian dia melakukan eksperimen untuk memutihkan kandungan pemutih pada beras dengan menggunakan iodine disini ini adalah suatu langkah yang salah kenapa salah karena melakukan eksperimen untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodine merupakan penyesatan yang sudah lama mungkin atau baru-baru ini beredar di masyarakat ada berita yang berantai yang menyebutkan bahwa untuk membuktikan beras itu mengandung zat kimia berbahaya dapat dilakukan dibubuhkan iodine padahal pembubuhan iodine pada beras itu merupakan suatu pengujian kandungan karbohidrat pada makanan yang mengandung kandungan seperti beras apabila beras diteteskan dengan iodine maka dia akan berubah menjadi ungu itu padahal hal yang benar tetapi bukan berarti zat beras tersebut mengandung senyawa kimia berbahaya jadi pada pelajaran biologi ini dipelajari pada kelas 2 tentang uji kandungan makanan karena masyarakat tidak mengetahui hal ini maka ini menjadi suatu pembuktian yang sesat dan merasakan masyarakat bukannya membuktikan suatu kebenaran tetapi masyarakat disesatkan dengan berita-berita karena kita tidak pahamannya dengan eksperimen tentang pengujian zat kimia pada beras E menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah semasing jadi sebenarnya tujuan dari metode ilmi itu adalah untuk memecahkan suatu masalah jadi disini kita lihat dari A sampai E opsi yang dapat dilakukan masyarakat sebagai masyarakat ilmiah yang dapat memecahkan suatu permasalahan jadi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh putera-putera Indonesia dengan membuat alat pendeteksi dengan membuat alat ini mereka sudah bisa telah memenangkan kontes ilmiah dari Lombardi Internasional sehingga mereka mendapatkan hargaan karena berasal dari kerasaan masyarakat jadi mereka terimba untuk membuat suatu alat yang bisa menjadi solusi dari permasalahan ini jadi jawabannya di sini adalah E kita lihat jawabannya E menjadi alat untuk buktikan kandungan sebuah masing-masing berikutnya kita lanjut pada soal nomor 5 soal nomor 5 Rui M. Stanley pada tahun 1935 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit mosaik pada tembakau apabila kristal disuntikkan pada tanaman tembakau partikel tersebut menjadi aktif kemudian memperbanyak diri dan menyerang tanaman tembakau menurut Brum dan kawan-kawan pada tahun 1994 halaman 800 partikel penyebab penyakit mosaik tembakau memiliki ukuran yang sangat kecil berhasil penjelasan di atas ciri-ciri penyebab penyakit tembakau adalah A belum berbentuk sel berukuran sangat kecil dan bahkan lebih kecil dari bakteri B dapat memperbanyak diri ketika berada di luar sel 6 C sebuah tembakau yang terisi dapat menyerang tanaman lain sehingga selain tanaman tanaman ekau bersifat parasit papultatif yang tetap aktif di luar tubuh 6 membentuk partikel dapat berubah menjadi sel dan bersifat parasit jadi kita lihat pembahasan dari jawaban soal nomor 6 ini adalah gambaran dari penyakit yang disebabkan oleh virus pada tembakau disini kita lihat analisis kesiapan A belum berbentuk sel berukuran sangat kecil bahkan lebih kecil dari bakteri ini merupakan jawabannya benar karena partikel belum berbentuk sel dan berukuran sangat kecil jadi penyebab penyakit pada tembakau itu belum berbentuk sel dan berukuran sangat kecil lebih kecil daripada bakteri jadi jawabannya A benar B dapat memperbanyak diri ketika di luar sel ingat salah karena virus tidak dapat melakukan perkembang biakan atau reproduksi atau perbanyakan tubuh ketika berada di luar sel hidup C saat tembakau terkirsi dapat menyerang tanah melalui sel bakau salah karena virus itu bersifat spesifik atau dia cuma memiliki kisaran indang indang tertentu jadi tidak bisa menular ke makhluk hidup yang lain-lain atau menular ke semua jenis makhluk hidup D bersifat parasit fakultatif yang tetap aktif di luar tubuhnya salah karena virus di luar tubuh hidup menjadi sebuah partikel dan dia virus adalah parasit obligate atau parasit sejati karena dia hidup merugikan seluruh individu yang ditumpang E bentuk partikelnya dapat berubah menjadi sel dan bersifat salah karena partikel bukanlah sel jadi virus itu terdiri dari partikel dan bukan merupakan sel oke itu untuk pembahasan soal nomor nomor jadi jawabannya yang benar adalah A belum bermitra sel berukuran sangat kecil bahkan lebih kecil dari baterai berikut kita lanjut ke soal nomor nomor soal nomor nomor soal pada saat bermain di pantai Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai menurut ayahnya karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri berikat 1. memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil 2. hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batu karang 3. reproduksi aseksual dengan cara bertunas 4. memiliki spikula yang mengandung zat kapur ciri-ciri yang dijelaskan ayah Ali menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kelompok A. korata B. echinodermata C. porifera D. artopoda D. senidaria disini kita lihat ada A, B, C dan I menurut ciri-ciri yang ditemukan oleh Ali maka dapat kita lihat sebenarnya 4 ciri-ciri ini dimiliki oleh organisme A ini adalah porifera jadi porifera ini pada ke depan Ferrari sering kita lihat tetapi bukan dalam bentuk sebenarnya porifera ini diangkat menjadi karakter Ferrari film Spongebot jadi sebenarnya Spongebot itu diambil dari karakter porifera ini adalah lawan berpori dimana ciri-cirinya persis seperti yang ditemukan oleh Ali memiliki tubuh berlubang-lubang kecil atau perpori atau istilahnya ostium hidup menetap di dasar perairan atau menempel di batang karang berbentuk variasi tumbuhnya berwarna wangi berbentuknya macam-macam ada askon sikon dan leopon reproduksesial dengan betulnya selama memiliki spikula yang menanggung zatakur jadi jawapan yang tepat pada soal nomor namanya adalah porifera sedangkan kodata merupakan organisme yang memiliki notopor aktivasi pertumbuhan atau perkembangannya sedangkan echinormata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan berbentuk seperti duri dan porifera hewan berpori atau koda merupakan hewan dalam golongan atropodos seperti kaki contohnya seperti udang-udangan kepitin kemudian sendaria adalah hewan bersenat seperti contohnya kuburubur jadi jawapan yang tepat pada nomor soal nomor C berikutnya kita beralih ke soal nomor 7 perhatikan daur fosfat dalam ekosistem berikut disini ada gambar batuan disini adalah sikus dari daur fosfat pada ekosistem di atas terjadi daur bio-geokimia karena satu komponen saling berinteraksi peranan ek disini ada ek yang menunjukkan antara fosfat dalam tanah kegungguan peranan komponen ek dalam daur bio-geokimia adalah A kelinci berperan sebagai detritus dalam tanah ketika mati karena menghasilkan senyawa fosfat jadi sebenarnya ditunjuk adalah komponen ek A bukan yang tepat B tumbuhan yang bentuk senyawa organik yang berbahanku fosfat melalui asimilasi ini menurut saya menjawabkan yang tepat karena apa karena komponen ek itu adalah komponen yang ditunjukkan dari fosfat dalam tanah ini digunakan oleh tumbuhan jadi fosfat fosfat tumbuhan membentuk senyawa organik yang berbahan batu dari fosfor melalui proses asimilasi fosfor dalam batu mengalami pelakukan menjadi penyedia fosfat di dalam tanah sedangkan komponen ek adalah menunjukkan panahnya dari fosfat dalam tanah ke tumbuhan fosfat organik di dalam tanah terlalu lambai diseret oleh baktuan seharusnya panahnya ke bawah bukan ke atas e bingkai bangkai agen yang sinematik akan berbahan baktuan disansu fosfat seharusnya kalau eknya disini yang tepatnya eknya disini jadi jawapan yang bertepat adalah b kalau ada pertanyaan boleh nanti dibuat pada kolom komentar di blog saya berikutnya kita lanjut ke soal ok ini tadi jawabannya b semoga saya buat penjelasannya pada blog berikut kita lanjut soal nomor 8 ok soal nomor 8 soal nomor 8 ok hutan di kawasan puncak banyak diterbangi untuk dirubah menjadi kemungkinan perhatikan beberapa kenyataan berikut kawasan puncak lebih tertata indah dan rapi karena puncak ada bumutan yang tidak terurus sekarang jadi tempat tinggal dan penginapan 2 terjadi banjir besar di wilayah sekitarnya karena kawasan puncak itu tidak dapat lagi menyerat dan menyerat cadang air 3 mudah terjadi longsor karena pembangunan pemungkinan telah menghilangkan sebagian besar kawan-kawan yang dapat meningkat vertikal tanah 4 meskipun jumlah fila tersebut karena pembangunan ditata dengan baik maka tidak memberi dampak buruk para lingkungan 5 peningkatan suhu udara akibat perempuan menyerap gas karbon di asli telah dikebang 6 mengurangi risiko penyakit karena nyamuk di hutan banyak nyamuk yang menyebabkan berbagai penyakit jadi manakah yang merupakan dampak penambangan dan fungsi fungsi perubahan fungsi di sini kalau kita lihat agak sini yang dimaksud adalah dampak pengembangan dari perubahan fungsi lahan artinya adalah dampak negatif di sini kita lihat kawasan puncak lebih tersebut indah ini dampak terjadi benda 1 2 1 2 terjadi 2 tifat peningkatan suhu 4 5 jadi kita lihat pengembangan jawapan yang tepat adalah 2 7 5 apa itu 2 3 5 2 banjir ini adalah dampak negatifnya kemudian mudah terjadi di ansar kemudian peningkatan suhu karena fungsi yang menyerap gas karbon telah ditebang jadi jawapan tepat pada pembahasan ini adalah C2 3 dan 5 oke lanjut ke soal berikutnya soal nomor 9 soal nomor 9 pabrik mengoperasikan mesin dengan bahan bakar batu bara dan bahan bakar niat harga batu bara lebih murah sehingga banyak dipilih oleh pabrik tetapi menghasilkan emisi gas buang lebih banyak dibandingkan bahan bakar minyak jika pabrik tersebut menggunakan batu bara yang akan terjadi adalah A. pembakaran batu bara yang menghasilkan gas karbon monoksida dapat meningkatkan suhu bumi B. gas buangan karbon dioksida menyebabkan efeknya rumah kaca sehingga suhu bumi C. gas nitrogen hasil pembakaran menyebabkan asfiksasi asfiksasi pada manusia kecil sehingga manusia berlanjut usia jadi gas karbon monoksida sehingga akan menyebabkan monoksida dihasilkan gas CFC yang akan menyebabkan penelitif selatih sehingga 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 jadi sehingga saja penulis jawabannya batu bara merupakan pemakaran batu bara menghasilkan gas monoksida yang meningkatkan suhu bumi salah yang meningkatkan suhu bumi adalah gas rumah kaca seperti CO2 bukan CO2 B. gas buangan karbon dioksida menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu meningkat jadi jawabannya benar adalah B sedangkan C. gas nitrogen pembakaran menyebabkan asfiksasi manusia khususnya manusia yang salah karena asfiksasi disertakan ada bateri di prokosus penuh di gas karbon dioksida hasil memakarannya batu penipasan lebih yang salah karena yang merusak disebut adalah CFC bukan karbon monoksida E dihasilkan gas CFC yang dihasilkan dari batu barang jadi jawaban benar adalah B lanjut ke soal nomor 10 soal nomor tubuh perhatikan gambar jaringan penusun organ tubuh berikut ini disini kita lihat adalah gambar dari jaringan otot jantung karena disini kita dapat cabang-cabang kita lihat organ yang disusun oleh jaringan dan organ yang dibangun adalah A pembelu darah sistem transportasi B pinjal sistem ekskresi C jantung sistem sirkulasi D kulit sistem ekskresi E hati sistem ekskresi jadi jawabannya sudah jelas disini seperti yang merupakan gambar dari otot jantung disini kita lihat ini bedanya antara otot jantung dengan lurik otot jantung dia itu bercabang beda dengan otot lurik kalau otot lurik intinya di pinggir sedang otot jantung ternah B jawabannya adalah C otot jantung oke demikian pembahasan soal UN tahun 2019 soal nomor 1 sampai nomor 10 untuk untuk pembahasan soal 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 berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya karena masih ada 30 soal lagi jangan lupa video ini di like dibagikan dan yang terpenting jangan lupa subscribe supaya bapak ibu atau ada adik yang menonton video ini dapat menerima pembaharuan dari channel kami terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa